Intro Intro Bara nyanyi Fadilo denger nge- Delayah Gue nu cape gue cape jalan dari Intro 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 Hi guys Nisar disini Dan Vary disana Hari ini sesuai sama judul thumbnailnya ini Kita mau cobain apa Vary Kita mau cobain hotel bintang 5 yang ada di TURJAKARTA Satu pengalaman pertama gue di hidup gue nyobain hotel bintang 5 Berapa nisar harganya sebetang? 2,4 juta buat 1 malem Semoga mah gue jangan nonton video ini ya Ntar dibilang lagi Kamu kemarin naik kereta aja 1,4 Ini nginep 1 malem 2,4 Let's go kita cobain Hotelannya tuh deket banget dari kosan Deket Pakuon Mall Kalian tau ga sih Marriott Hotel Itu 5 menit ya? Cuma 5 menit dari kosan Pasti kalian kalian nanya Ngapain kalian nginep di hotel? Karena ngepas banget sama gue ada kerjaan di daerah Pakuon Mall Makanya kita sekarang Kerjaannya tuh harus di hotel gitu Biar backgroundnya bagus Kamar kita kalaunya backgroundnya itu-itu aja Betul Jadi Sekalian buat kalian sih sebenernya Ternyata kita mau pesen hotel yang harga 500 ribuan aja Terus kayak inget Aduh gue punya Youtube nih gitu Sekarang aja review hotel bintang 5 yang ada di Jogja sepatu Masa kalau kalian mau ke Jogja nyari dengan hotel bintang 5 Ini kita review nih Iya Waktunya apa tidak? Nggak usah tidur Fari kita semalaman Cepain ya Biar what banget Foto-foto sama gulingnya Sama horde-nya Sama WC-nya Penasaran gue WC 2,7 juta tuh gimana terbang kah? Di atai nya Apakah habis kayak gitu langsung justin Atau ya kan? Terus napa ini kita pesen gojek Kalau deket Biar kayak kita dikira turisnya gitu Bro Engga dikira deket gitu bro Hotel mah yang biasa-biasa aja deh Ini yang semalam 300 ribu Udah biasa sih Memang kayak gini bro Oh jeez Bersin dia Emang udah bisa nih tapi kayak yaudah Nanti kita liat ya hotelnya deket mall guys Kesukaan kita Nggak nyampe Fari 3 menit Kita boleh doang anjir kita ngapain nginep Di hotel 3 menit Eh perjalanan 3 menit Bodo banget Semalamnya nggak ngotak lagi Bahkan kalo bisa yang murah Kenapa harus yang murah Oh dibukain meetingnya Oke Terima kasih Terima kasih Tidak ada barang Tidak ada barang Taman Ini kalo kita liat dari lobby utama Awal masuk pintu Lobby nya Fari takut Fari Pulangnya Itu reservasinya dimana? Pulang disini lah Sebelas sini Ambil welcome drinknya Ini kita dibawa lagi kesini Awgong Gue nggak bisa Karena jujur gue deg-degan guys Gue nggak bisa menjelaskan apa ya Sedang gue alami disini Nah jadi ini kita cekin dulu Nizar mengisi semua alamat-alamatnya Gue disini disuruh ke ATM dulu ATM BCA Karena depositnya yang gue tau Itu cuma 100-300 kan Ternyata 1 juta bro Deposit apa ini 1 juta? Kayak wow Untuk sebuah deposit kita harus mengeluarkan 1 juta Mana ya abangnya? ATM nya dimana ya kak? Sudah sini Oke terima kasih Jadi gue harus Untungnya kan disini ada ATM ya Kalo nggak ada bagaimana Ntar laki lu ngambil duit dulu nih Susah Rela nggak rela nih gue Tapi nanti bakal dibalikin lagi gue duit 1 juta Kayak maksud gue? Gak apa-apa Karena nanti dibalikin lagi pas di akhir Jaminan aja Nanti bakal dikasih kertas kayak gini Ini apa namanya kertasnya? Ih alas Bukan Itu nanti bakal dikasih Waktu kita mau check out Deposit terbesar gue sih Coba artiin apa deposito buat mereka yang nggak tau? Deposito itu adalah Uang tabungan Bukan Deposito buat hotel Eh deposit? Deposit buat hotel tuh Jadi kalian tuh nanti tamat adanya kerusakan atau apa gitu Simpelnya gini Kalian kan kalo mau nginep Ada jaminannya gitu loh guys Biasanya di hotel-hotel biasa itu Biasanya di hotel-hotel biasa itu Jaminannya berapa Fari depositnya? Biasanya 200 ribu 300 ribu Udah kita masuk aja yuk Demi kalian Aku rela nginep di sini 1 malam Eee Gue baca di travel log aja itu jam 15 Ternyata emang pemberitahunya tuh beda Sampai yang di sini Katanya kita tuh suruh nunggu Kurang lebih setengah jaman gitu Di sini Sekarang gue mau tunjukin Ruang tunggu itu kayak gimana sih? Yang mau seperti ini Well itu gak habis? Malami diner Apa itu? Rp190 per orangnya Nah kita lihat Shape-nya itu langsung action gitu Masa tuh kayak dia masak di depan kita gitu loh Oh iya? Berapa harganya? Lagi diskon katanya untuk hari ini Buat hari ini, beneran? Ini harga asanya, harga asanya tuh Rp. 238 Sekarang ini bisa jadi Rp. 190 Gitu Gitu kita gak usah makan di luar berarti ya? Iya, tapi kan gila yang biar gue ya Gue tuh kalo makan sama Fahri tuh kadang ganti-gantian Misalkan paginya gue, siangnya berarti Fahri Nah sekarang bagiannya Fahri, jadi Fahri bayarin Gitu Gue mau ada satu tag dulu di kolam renangnya Ngedance gitu buat shorts Sama Abis ini kita langsung renang Sama gue sih jamnya sempet ya Karena selesainya itu kolam renangnya ditutup jam 6 sore Sekarang udah jam 17 ya Fahri ya Kita cuma waktu satu jam buat berenang Hah? Berenang? Itu baru pemanasan doang satu jam Tapi tenang, besok pagi juga masih bisa kok Eh, pagi juga bisa berenang Bisa dari jam 6 dibukain Terus abis itu kita makan Tuh Beli ada orang suara nyanyi Fahri, lu denger gak? Terlain Cucinan ya Wow Bagus, bagus Wanginya melati Ini sebelah sana pakuan Pakuan ball Oh tapi pantasan gak keliatan ya kalo dari bawah ya Kalo ada kolam renangnya Ada mini barnya Mana? Wow Oh iya itu guys ada mini barnya Ih, sunsetnya bagus Fahri sebelah sana Wah tapi sayang sunsetnya bakal ketutupan sama kesitu Disini gak ada penyewaan Disini gak disewa Semuanya udah dapet Nyewa Tentunya nyewa beneran Incar disini gimana dong? Gila sih gue Maaf kah coba sini reservasi Jadi gue itu harus take belum mataharinya terbenang Di daerah sini Let's go Seru banget ya Allah Ini bikin iri aja nih keluarga satu ini Udah romantis Kaya Tapi hidup tuh kadang kita buat bahagia itu gak harus kaya guys Percayalah Setiap orang punya Apa ya Caranya masing-masing untuk bahagia Kadang Faktanya adalah Tuh ini tuh anduk-anduknya udah pada diambilin Tinggal sisa kita doang aja sih Karena emang beneran pengen ditutup Itu baru selesai Guys kalian denger sendiri sekarang udah Udah azan maghrib Dan ini udah dipantau dan diliatin Sebenernya gak disuruh Eh ayo ayo Udahan Udahan Cuma maghrib Gimana ya? Kalo kata orang Jangan keluar maghrib-maghrib Nanti di gondolewe Gitu Udah ayo Udah ayo Fari Udah Fari nih story Udah Udah lu mau gak di baju dulu Bye-bye Kolam renangnya ini anjir Pas kita udah nyampe Nyeludup ke bawah Kayak rawa-rawa Jadi lu ngeliat ke atas tuh gak keliatan Iya Iya karena warnanya hijau gimana gitu loh Padahal kalo diliat airnya warnanya kuning ya guys Tapi pas gua di dalam tuh warnanya kayak gelap hijau Sekarang Sekarang kita mau ke mallnya Kapakuman Karena dari sini tuh bener-bener tinggal Jalan gak kayaknya tinggal nyebang Gak perlu keluar hotel Jadi kayak si bang Iya Betul kakak Jadi si waktunya tuh langsung nyambung Lu kalo ke pokokan suka ngeliat gak sih Kayak ada pintu yang tertutup rapet gitu Oh lewat situ Iya lewat situ Nanti kita keluar dari sana Nanti orang-orang ngeliat kayak Jalan-jalan Jalan-jalan Kita mau main Playground Wah anak kecil Ya betul sekarang kita mau main Playground Kalo gitu ke pokokan tiap hari Tapi sekarang kayak ngerasa jadi turis Dan kita gak tau mau ke mall Oh tadi ada pesan gua tau Gua tau mallnya kemana Mallnya tuh nanti ke kanan Itu udah Halloween Engga kita mallnya tuh ke sebelah sana Tuh entrance Mau liat gak? Nanti ke mallnya tuh tinggal langsung aja lurus ke sana Dan langsung masuk Bener-bener di depan makuwan mallnya Dekat banget Kenapa kita makan malemnya gak di hotel aja? Makanya Rp 2.000 Gak mal sih Tapi kayak ini lebih baik Iya Kasihnya Rp 200.000 bisa berdua Iya Rp 200.000 sendiri Satu orang Udah kita mau main Playground dulu Dadah Eh gua sedih Gua gak bisa main sama Kari gara-gara Kita harus bawa anak kecil dulu Kemarin kan gua bisa masuk Gara-gara bawa Surat sama Jalal Nah sekarang kan Surat sama Jalal di Cerbon Gua bawa Shopee Anak Shopee yang gua bawa Gua sampe nunggu di depan situ Sampai gua tanyain kan gitu Kayak nyari anak kecil gitu Dek lu mau main bareng sama kakar gue gitu Supaya gua ini bisa masuk gitu Gak ada Gak ada Gak ada anak kecil guys Tolong dong sumbangkan anak kecil yang ada di rumah kalian Biar bisa bermain bersama Mas Mijar Gua jadi gak bisa main sama Pari Makanya kita mau makan dulu disini Harus banget cobain HEH HEH Harus banget cobain Chicken Skinnya Ini tuh dibuat dari kulit kula Misalnya nggak Chicken Skin dong Jadi kulit ayam Enak banget kulit ayamnya guys Udah parfum wangi-wangi Asapnya kebaju semua Teguh semua asapnya, Fari. Uh, tercuma gue parfuman. Garam gue. Kita ada kima, Stan. Punya gue nasi soalnya dari kemarin makan bimu lo. Dia bilangnya makan bimu gue, tapi bimu. Gimana ya? Mie itu paling the best, kan? Kalian tim nasi atau tim mie? Silah. Sesuka-sukanya kalian sama mie, tolong jangan sampai skip nasi. Peting banget, gila. Gue biasanya nunggu dulu 5-10 menit, baru dimatang aja. Soalnya mati rasa, masih panas. Ini gue ngambil menu aglio-olio, jadi kayak spaghetti gitu, terus tambah beef gitu deh pokoknya. Rasanya enak sih, menurut gue pas ya. Kalau Fari, nama lo apa Fari ini? Pokoknya barbecue beef. Barbecue beef and chicken. Oh, berarti ada sama chickennya ya? Betul, karena gue udah kebanyakan makan beef juga tadi, jadi kayak gue butuh chicken dan chicken. Sumpah, ininya enak banget tau guys, tambahnya enak banget. Lo mau minta ya? Udah, minta-minta. Coba ini ya. Apa yang nunggu ini kecambel? Sambah? Bukan aja. Apa? Kege. Iya, sama aja. Sambah kan kalau diigit ada airnya ya? Nah, airnya tuh enak banget. Tadi kan Fari tuh nyuruh gue, seber kita ke Pakuon lagi buat nyari es batu, dia kan kurang gitu loh, kurang buat bikin videonya. Terus gue minta doang sama mas-mas yang ada di sana gitu. Gue bilang, mas ada ice cup enggak gitu. Terus kata dia, ada mas gitu. Es batu kan kata gue, iya, iya ada. Terus, boleh-boleh. Niat gue tuh pengen gue ambil gitu loh, ternyata kata masnya, gak apa-apa nanti biar diantar aja ke kamar. Diantar aja ke kamar. Wih, best pokoknya. Ditanyain kamarnya nomor berapa? Gue bilang, kamarnya 329. Terus kata dia, nanti saya antar ya mas. Kata gue, udah tinggal dikasih aja itu es batunya udah ada nih gitu. Wih, sumpah keren banget layanan di sini. Emang worth it sih guys. Balik lagi beneran es batu. Kalau gue minta di sini ya, bisa enggak ya? Udah gue mintain. Enggak. Oh iya. Iya, nanti diantarin. Makasih kek. Makasih. Makanya nyusahin aja orang tuh. Yang bener-bener tadi. Beneran es batu. Iya. Makasih ya mas. Gue tuh sebenarnya kayak se-act of service itu loh. Kayak cepet gitu tanggapannya cek. Orang-orang sini pada kerjanya apa ya? Kayak mereka nginep satu malam. Harganya sih gini. Kerja apa orang-orang di sini? Tutor dong bang. Aku juga mau. Tempatnya boleh ditukar dengan nekosok. Oh oke. Bentar ya. Langsung dikasih. Mana dikasihnya banyak lagi. Kita disuruh jualan. Hari ini aku mau ngukupang es batu bareng Fari. Enggak usah aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngilu anjir. Enggak usah aneh. Enggak tau gue udah capek. Gue capek. Gak dari. Maka sudah nonton videonya sampai habis. Masih ada. Masih ada. Besok harus lihat kita sarapan guys. Gue juga penasaran sebenarnya. Sarapan di sini tuh dapet apa aja. Apakah akan dapet kepiting? Apakah akan dapet cumi? Apakah akan dapet puding dilapisi emas? Kita tidak tahu. Bisa dicepetin besok gak ya? Gue lapar. Guys bye-bye. Gue ngantuk. Gue udah capek. Gue mau istirahat. Bye. Bisa tidur aja gak? Saya mau kerja. Gue gak bisa tidur kalau ada orang yang gak bisa tidur juga. Tradingnya turun. Saham gitu ya pak. Jangan mau main. Jangan mau jadi orang. Kalian mau jadi orang tuh. Pesan-pesan buat orang yang judi online. Lu tuh main jadi orang yang gak gagak. Gak bakalan kaya. Yang kaya tuh yang punya. Iya. Iya lah. Gak bakalan yang main jadi orang lain tuh haram anjir. Nanti masuk neraka. Lu tadi main capit boneka juga haram itu. Lalu seperti ini haram. Jadi gimana tidur hari ini? Sangat nyak bantelnya enak banget anjir. Empuk banget kan. Beli dimana ya infarmoda gak ya? Gak ada sih. Jek kayak bantel khusus gitu loh. Gue aja kebangun kayaknya alarm ketiga. Baru bangun. Fari tuh guys. Alarmnya. Kalau itu pun gue yang ngebangun. Apa? Gak. Fari tuh alarm gak buninya. Sampai alarm 5. Udah berisik. Kayak-kayak kebo. Ngebangun bangun. Nih gue yang ngebangunin kok. Dan kita tidak boleh tidur. Kita tidak boleh tidur. Hawi subuh lagi. Karena. Kenapa sih gue tuh selalu mempertanyakan. Setiap orang tidur tuh. Kenapa mulutnya kaget. Ya gak sih guys? Enggak gue enggak. Enggak. Lu juga ternyata. Lu juga tidur. Ya lu karena lu cakep aja. Jadi agak. Agak seleng. Agak kayak model. Nah kan. Lu beda kalau gue ya. Gue emang kalau tidur kayak gimangap anjir. Makanya kalau kata orang tuh ada terapi. Yang pakai lakban. Tapi jangan lakban semua. Kometok. Gini lakbannya taruh di tengah. Itu gak boleh. Boleh. Ada. Bagus itu buat. Kita gak monyong. Kita tuh di dunia sebenarnya. Ngejar atas. Tiba-tiba di topo. Kamu terlalu berlari kencang. Sampai kamu lupa lagi melihat ke belakang. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu. Sampai kamu lupa Allah tuh bisa cabut. Ya Allah kamu kapan saja. Jadi tolong. Perbaiki ibadahmu. Gue tuh sampai kepikiran tau-tau di malam Fari. Random banget pikiran gue. Kalau misalkan gue tiba-tiba meninggal gimana ya. Kamu punya dosnya ya. Kita harus mikir meninggal coy. Kapan-kapan ya. Biar kita sadar gitu loh. Kalau di akhirat tuh kita juga harus dibenerin. Ngerti gak sih? Gorengannya kak. Kok kamu masih jual gorengan? Bukan gak kamu jual diri pada om-om itu? Pelorotin dong duitnya. Jangan cuma pelorotin celananya aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum. Terima kasih.